Intro Sebanyak 309 imigran Rohingya yang ditampung dinas sosial UPT di Rumah Sejahtera Benjeroh, Mekaria, Ladong Tunas Sosial dikunjungi oleh Kapolresta Bandar Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli SHSIKMSI Dalam kunjungan tersebut Kapolresta menyempatkan diri bermain bola bersama anak-anak Rohingya Didampingi oleh petugas dari IOM dan UNCHR, Kombes Fahmi mengatakan mereka datang kemari bertujuan untuk melihat kondisi terakhir para pengungsi Rohingya Kemudian terkait dengan pengamanan dari Polri, petugas sendiri mengatakan bahwa untuk keamanan sangat bersinergi dengan para petugas di lapangan Untuk hambatan tersendiri kata Kapolrest, saat ini para petugas terkendala dengan bahasa karena ada beberapa pengungsi masih data oleh pihak UNHCR dengan translate menggunakan aplikasi dari laptop Untuk para pengungsi, sesuai dengan data ada 309 orang, baik itu laki-laki dewasa, perempuan dewasa maupun anak-anak Jadi kami kemari dengan beberapa pejabat utama Polresta Bandar Aceh dan didampingi oleh Kapolrest Pungraya bertujuan melihat bagaimana kondisi terakhir di pengungsian ini Alhamdulillah tadi kita sudah cek dan ngobrol-ngobrol dari teman-teman IOM, dari teman-teman UNHCR bahwa pada umumnya kegiatan di sini berlangsung dengan lancar Tadi kami juga tanyakan terkait dengan keamanan di sini, Alhamdulillah keamanan sangat baik, terjaga dengan baik Kami juga tanyakan kepada teman-teman apakah ada hambatan, ya mungkin sekarang hambatannya itu terkait dengan bahasa karena ada beberapa pengungsi yang masih didatakan oleh UNHCR, sehingga masih berlangsung Namun tadi saya ngecek juga ke operator yang sedang mewawancarai ternyata pakai translate di laptop Jadi tidak ada kendala, kendala itu dapat diatasi Datanya dari pengungsi pertama, pengungsi kedua, termasuk pengungsi ketiga, totalnya ada 309 orang baik itu laki-laki dewasa, perempuan dewasa, termasuk anak-anak Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan